Dark 3 memang keren, tapi Dark Trigger jauh lebih sangar Ya, kembali membahas Ultraman 3 dan Ultraman Trigger Setelah sebelumnya, kita sudah membahas dan membandingkan kedua form dari kedua Ultraman ini yang lumayan merupi yaitu Form Glitter Kali ini kita akan membandingkan Form dengan wujud kegelapan dari kedua Ultra ini Yang juga memiliki nama yang lumayan mirip dan bahkan sama persis yaitu Dark 3 dan Dark Trigger Ini adalah salah satu yang bikin Ultraman 3 dan Ultraman Trigger menarik ya Yaitu mereka memiliki versi cahaya dan juga versi kegelapan yang jarang dimiliki Ultraman lain yang dari awal adalah Raksasa Cahaya Dan karena wujud yang mewakili kegelapan, penyebab mereka memiliki form ini tentu saja ada aspek kegelapan di dalam diri mereka Entah itu dalam hal sifat ataupun kekuatan Dan sama dengan form versi cahayanya yaitu Glitter Untuk form kegelapan ini ternyata juga ada beberapa hal yang membedakan antara Dark 3 dengan Dark Trigger Langsung saja, ayo bahas topik kita kali ini Ultraman 3 Dark atau Dark Trigger Pertama kali debut pada film Ultraman 3 The Movie Final Odyssey Yang merah fokus utama di film ini adalah backstory dari Ultraman 3 itu sendiri Di searchnya, kita hanya tahu bahwa Tiga ini adalah Raksasa kuno yang menjadi batu dan terbangkitkan di masa depan setelah Daegu Madoka yang adalah reinkarnasinya lahir Jadi alasan kenapa ia bisa berubah menjadi batu dan apakah masih ada Raksasa lain yang bertarung satu sama lain tidak kita ketahui sampai semuanya terungkap di movie Ultraman 3 ini Ternyata, dulunya Tiga bukanlah Raksasa cahaya seperti yang dikatakan oleh Yuzare Karena sebelum itu, Tiga merupakan Raksasa kegelapan yang ikut dalam perang antar Ancient Giant dan para Kajo Dan dalam perang ini, Tiga juga tidak sendirian karena ada ketiga temannya yang juga sama-sama Raksasa kegelapan Yaitu Hyudra, Daram, dan Kamila yang adalah kekasihnya Dikatakan oleh Kamila sendiri bahwa kekuatan Dark 3 ini jauh lebih kuat dibanding milik mereka bertiga Dan sepertinya Tiga juga lah yang memimpin tim ini untuk membantai para Ancient Giant di perang 30 juta tahun yang lalu Bekas perang tersebut juga masih tampak sampai di zaman modern Tepatnya di Pulau Ruluye yang terdapat patung para Ancient Giant yang hampir mirip dengan patung Ultraman 3 dan kedua temannya Yang bisa kita lihat di episode pertama Ultraman Tiga Untuk desainnya sendiri, form Dark 3 ini sudah jelas adalah ripennya Yaitu ripen dari form multitetenya yang diubah ke warna hitam dan sedikit ke abu-abuan Yang mengertikan wujud ini memang benar wujud kegelapan Meskipun hanya ripen dan tidak ada tambahan ornamen lainnya Kesan gelap dan kuat dari form ini masih sangat kerasa ya Apalagi kalau Tiga berdiri berbarangan dengan ketiga darjian lainnya Tim kegelapan ini tampak sangat sangar dan berbahaya Seakan bisa menghajar siapapun yang menantang mereka Ditambah lagi, Ultraman Tiga memang memiliki karisma yang sangat bagus Sehingga membuatnya cocok untuk menjadi pemimpin Dan kalau diibarkan dengan manusia, Dark 3 ini mirip dengan mafia kelas atas Yang berpenampilan rapi, namun di sisi lain, ia memiliki kemampuan yang sudah tak diragukan lagi Serta musuh-musuhnya yang sudah tahu bahwa sosok ini sangat berbahaya dan harus dihindari Sifat cool dan kalem inilah yang kemungkinan menjadi salah satu alasan Kenapa Camilla sangat menyukai Dark 3 ya Walaupun pada akhirnya Tiga mengkhianatinya Sangat disayangkan juga Dark 3 ini tidak bisa kita lihat penampilan lebih jauhnya lagi Karena ketika Daigo berubah sekali lagi sebagai Ultraman Tiga Ia merubah form ini ke versi raksasa cahaya lagi Setelah sebelumnya sempat menggunakan wujud Dark 3 Ya walaupun kekuatan yang digunakannya di movie ini Kemungkinan bukan kekuatan penuhnya Karena ada Daigo yang tidak ingin menerima jati dirinya sebagai raksasa kegelapan Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa kekuatan Ultraman Tiga versi Daigo Belum setengah dari kekuatan Dark 3 yang sebenarnya di zaman dulu Selanjutnya ada Dark Trigger Form atau wujud dari Ultraman Trigger yang satu ini baru dimunculkan baru-baru ini Yaitu ketika Kingo yang kembali ke masa lalu secara teriak sengaja Dimana disana Ultraman Trigger sudah exist di bumi Namun masih dalam wujud raksasa kegelapannya Dan sedang mengacau bersama ketiga teman terjainya Untuk desainnya sendiri sudah pasti keren abis ya Berbeda dengan Dark 3 yang hanya repaint dari form multi-type Dark Trigger ini benar-benar menambahkan elemen baru Berupa armor di kedua baunya Dan corak para segujur tubuh yang membentuk ukiran Dan bentuk tubuh yang menyerupai otot Membuat wujud ini tampak sangar dan berbahaya Nah untuk perannya di masa lalu juga sudah diperhatikan Dimana ia menjalankan semua perintah yang diberikan oleh Carmilla Yang tampaknya menjadi pemimpin dalam tim ini Dan ini agak berbeda dengan versi Ultraman 3 Karena diakui Carmilla sendiri Bahwa Dark 3 memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibanding mereka semua Kalau Dark 3 diibatkan dengan boss mafia berwibawa dan dihormati Maka Dark Trigger mungkin bisa dibatkan dengan penjahat atau seorang kriminal Yang menjalankan tugas-tugas dari pemimpinnya Namun tetap memiliki kemampuan yang berbahaya bagi musuh-musuhnya Dan kalau dibandingkan antara Dark 3 dan Dark Trigger untuk desainnya Saya sendiri lebih suka desain dari Dark Trigger Karena lebih ada kesan buas dan jahatnya Yang dibanding 3 yang hanya merubah warna menjadi hitam Nah karena mereka ini adalah Raksalah Gunno Maka harusnya ada corak atau bentuk yang mengembarkan mereka ini Berasal dari zaman lalu Dan Dark Trigger ini melakukan itu dengan sangat bagus Gimana menurut kalian? Dan kalau dinilai dari karisma dan pengkarakternya sebagai Raksalah Kegelapan Maka saya lebih suka Dark 3 yang cool dan berwibawa Bahkan akan jauh lebih keren lagi Jika diperhatikan kekuatan penuh dari form ini Seperti yang dilakukan oleh Kamiya Buat kamu yang mau ngikutin terus pemasang Ultraman Langsung aja tekan tombol subscribe Biar gak ketinggalan video terbaru Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton